Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apabila non mati bertemu dengan huruf ta, ta ini salah satu huruf dari ikhfa, maka ikhfa itu harus dibaca samar-samar. Itu kenapa tidak kita baca mun, tapi semacam samar-samar. Nah seperti itu ya. Sini boleh diperhatikan ayat 43 dengan 44 itu di akhir kata, di akhir ayat masing-masing itu ada huruf uro. Yang diwakafkan. Nah itu kalau kita perhatikan itu ada tafhim, ada tarkik. Yang filzubur dibaca tebal. Kalau yang muntawsir dibaca tipis. Karena sebelum huruf uro itu terdapat huruf berbaris kasar. Itu kenapa kita bacanya muntawsir, ir, tipis. Nah gitu ya. Bisa bedain ya. Baik sahabat Qur'ani selanjutnya ini kita minta. Eftaliza, Siti, dan Tesa ya. Untuk membacakan ayat selanjutnya. Berarti 46, 47, dan 48. Silahkan Eftaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillah bismillah baik sudah dibacakan ya syukuran sebelumnya terima kasih tadi sudah dibacain teman kita itu ayat itu kita coba bahas bismillahirrahmanirrahim disitu kita perhatikan kalau kita lihat sayuh zamul jamaw wayuwal lunad dubur itu kalau kita baca secara tidak berirama sayuh disitu paling tidak ada tiga sin yang kita ketahui itu paling tidak bunyi sa seperti itu ada sya ada sa biasa nah disini jangan salah sebut karena bakal berubah pemaanaan disini kita temui huruf sa sa biasa bukan sa bukan pula sya berarti kita bacanya sayuh zamul sayuh sayuh kita baca agak tebal yuh karena itu ada huruf ha ha yang tebal kan ha paling tidak ada huruf ha dan huruf ha disini yang tebalnya kita baca sayuh zamul jamaw sayuh zamul huruf za nya huruf za nya pun kita baca tebal juga karena ada huruf za yang tipis ada huruf zal ada huruf zal nah ini huruf zai berarti yang besar sayuh zamul jamaw wayu wal nunat dubur disitu jamaw kita tidak membaca mim itu denger karena pasti sudah tahu alasannya karena sesudah mim mati itu bukan mim dan bukan pula huruf ba maka kita harus membacanya itu secara jelas jadilah dia izhar syapawi itu kenapa tidak kita dengarkan ya kemudian wayu wal lunat dubur wayu wal lunat agak panjang sedikit di atas huruf ada juga tajdid tahan dulu disitu wayu wal lunat nah gitu tahan karena ada waw mati juga disitu dibaca panjang matobi'i kemudian wayu wal lunat dubur tahan di atas huruf dal sekarang ada tajdid wayu wal lunat dubur nah huruf ro kalau kita perhatikan kita bacanya tebal di akhir kenapa karena bisa kita lihat sebelum huruf ro ada huruf berbaris atas itu kenapa dia dibaca tebal dubur nah jadi gitu beda sama dengan ayat sebelum ini tadi yang montasir nah itu sebelum huruf ro berbaris huruf so nya berbaris kasro itu kenapa dibaca ir tipis huruf ro nya kemudian disini balisa'atu maw'iduhum balisa'atu nah tahan dulu di huruf sa balisa'atu agak panjang pula ditahan dulu kemudian dia dibaca panjang kalau kita tidak pelan-pelan bisa saja ini langsung jadi pendek balisa'atu jadi gitu makanya sabar perhatikan per hurufnya balisa'atu maw'iduhuhu nah gitu ya atu a jangan dibaca a balisa'atu jangan tapi sa'atu ya sa'a sa'a itu bisa berarti jam bisa juga pemenangannya berarti hari kiamat ya kemudian kita lanjut maw'iduhuhu mau nah mungkin ada yang menangkap setiap waw mati itu pasti matobi'i belum tentu maka lihat dulu huruf di belakangnya itu barisnya apa kalau kita lihat maw'iduhum memang waw mati tapi sebelumnya itu hurufnya bukan loma tapi fatah jadinya dibaca mau itu bukan matobi'i kecuali mimnya berbaris loma mu nah itu matobi'i tapi kalau bukan tapi barisnya seperti ini atas mau itu matlayin yang berarti lembut gitu ya maw'iduhum nah ini hum mim mati lagi ketemu dengan huruf waw bukan tempat yang harus didengungkan maka dibaca izhar juga wassa'atu adhaa wa amar wassa'atu sudah kita bahas kemudian adhaa ada huruf dal disini itu berarti kita harus membacanya ada pantulan adh tapi adhnya tidak terlalu tebal adh ditebalin gak karena posisinya sedang berada di tengah kata atau di tengah kalimat maka dibaca kolkola seghro dibaca kecil aja yang penting ada pantulan seperti itu ya maka ada pantulan huruf dal karena dia huruf kolkola huruf ba ja da o o itu huruf kolkola kalau ketemu huruf itu dalam posisi disukunkan atau dimatikan maka dipantulin besar kecilnya pantulan lihat dulu posisinya kalau posisinya di tengah kata atau di tengah kalimat pantulannya kecil kalau dia berakhir di ujung kata yang tepat diwakufkan maka pantulannya agak lebih besar ya adh wa amar seperti itu wa amar dibaca tebal lagi karena sebelum huruf uro ada huruf mim berbaris atas ya seperti itu ya kemudian ini kita lanjutkan disini innalmujirimina fi dholali wasza'ur innalmujirimina innalmujirimina fi dholali wasza'ur innya boleh didengongkan karena di atas ngong ada tashdid boleh didengongin disitu kemudian innalmujirimina ada alif lam qomariya maka kita baca innal kalau alif lam syamsiya langsung masuk ke huruf ketiga alanya tidak dibaca tapi kalau alif lam qomariya itu harus kita baca alnya itu kenapa kita bacanya innal seperti itu baik sahabat qur'ani yang berada di rumah dan studio insyaallah kita lanjutkan lagi sesudah iklan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati